Kementerian Pertahanan Cina mengumumkan pihaknya telah mengirim kapal selam angkatan laut ke Selat Lombok untuk membantu mengangkat bangkai KRI Nenggara 402 Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa terlebih dahulu untuk klik like dan subscribe channel ini ya biar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bola tanah air dan luar negeri Posisi kapal selam naas itu ditemukan pada 25 April setelah menghilang selama beberapa hari saat sedang melakukan latihan penembakan torpedo di perairan laut di sebelah utara Bali KRI Nenggara 402 dipastikan tenggelam dan pecah menjadi 3 bagian dengan bangkai yang kini berada di kedalaman lebih dari 800 meter Kementerian Pertahanan Cina memastikan akan bergabung dalam upaya penyelamatan internasional setelah menyampaikan pernyataan Bela Sungkawa yang mendalam untuk para korban Kami ingin menyampaikan Bela Sungkawa yang mendalam kepada para korban kapal selam Indonesia yang tenggelam HRI Nenggara 402 dan menyampaikan simpati yang tulus kepada keluarga yang berduka Kata Kolonel Reng Kong Giang, jurubicara Kementerian Pertahanan Cina Kolonel Reng menambahkan atas permintaan pemerintah Indonesia tentara pembebasan rakyat telah mengirimkan kapal angkatan laut ke perairan yang relevan di Selat Nombok untuk membantu mengangkat kapal selam buatan Jerman yang berusia 44 tahun itu Pada akhir tahun lalu, militer Indonesia menunjukkan drone bawah laut yang diduga milik Cina yang ditemukan oleh nelayan pulau selayar yang letaknya di sekitar perairan tersebut Sejumlah pihak menduga alat berukuran seperti rudal ini sedang memetakan jalur maritim penting menuju Australia Apakah dapatkah meningkatkan pengaruh angkatan laut Cina? Seorang pakal kapal selam Cina yang tidak disebutkan namanya dikutip dari media pemerintah menyebutkan misi penyelamatan ini akan mendatangkan manfaat bagi para tentana pembebasan rakyat Ini dapat membantu Cina mempelajari geografi militer naritim di dalam tempat kapal selam itu tenggelam serta memperluas kerjasama internasional dan mempengaruhi angkatan laut kita dalam penyelamatan kapal selam, kata pakar tersebut Pihak angkatan laut Indonesia mengatakan bahwa 3 kapal Cina termasuk kapal penyelamat Yongxingdao 863 diharapkan bergabung dalam operasi penyelamatan ini Bantu 3 kapal angkatan laut Cina ini dikerahkan setelah kapal-kapal dari Australia, Singapura, dan Malaysia meninggalkan lokasi setelah KRI Nanggela 402 ditemukan Jadi bagaimana pendapat kalian guys mengenai berita di atas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!